Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dari Kerajaan Majapahit yang terletak di dusun kerajaan Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tempat ini memiliki nilai sejarah tinggi karena merupakan perabuan raja pertama Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya di Candi ini dulu pernah ditemukan Arca Harihara Dewa Gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Raden Wijaya Arca Harihara yang masih dalam kondisi bagus dan utuh ini sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta Raden Wijaya Sang Proklamator Kerajaan Majapahit wafat pada tahun 1309 Masehi dan abunya didarmakan di Candi Simping Penegasan tentang keberadaan Candi ini tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi tahun Saka Surya mengitari bulan 1231 Saka atau 1309 Masehi Sang Prabu Raden Wijaya mangkat ditanam di dalam Pura Antah Pura begitu nama makam dia dan di makam Simping ditegakan Arca Siwa bangunan Candi Simping saat ini sudah tidak utuh lagi yang tersisa hanyalah reruntuhan namun aura dan nuansa Majapahit masih bisa dirasakan di Candi ini sehari-hari orang yang berkunjung ke situs bersejarah ini juga tidak banyak menurut pengelola dalam satu bulan orang yang berkunjung ke tempat ini hanya sekitar 400 sampai 500 orang saja cukup sedikit bila dibandingkan dengan Candi Penataran dan Candi-Candi lain bentuk Candi Simping sendiri saat ini cukup memprihatinkan saat ini Candi Simping hanya berupa lantai fondasi atau kaki Candi batu-batu Candinya sendiri telah ditata rapi di pinggir areal Candi beberapa telah direkonstruksi ulang seperti puncak Candi yang diletakkan di sudut areal Candi dengan tinggi sekitar 2 meter sementara bangunan utuhnya telah runtuh Candi ini terbuat dari bahan dasar batuan desit berbeda dengan Candi-Candi yang ditemukan di wilayah Terobulan Candi Simping menghadap ke arah barat dengan ukuran 10,5 meter dengan lebar 8,2 meter menurut sketsa dari Balai Purbakala rekonstruksi Candi Simping tergambar bentuk Candi yang ramping tinggi ke atas dengan ketinggian sekitar 18 meter sepintas bentuk Candi mirip Candi Sawentar dan Candi Kidal dan karena ketiadaan dana Candi Simping ini tak pernah direkonstruksi padahal kitab negara kertagama mencatat bahwa raja hayang buruk pernah merenovasi Candi ini pada tahun 1285 Saka atau 1363 Masehi Ben Keprihatinan mengenai kondisi Candi Simping ini membuat sekelompok pemuda budayawan dan seniman yang tergabung dalam komunitas sulut sukma tergerak mengangkat Candi Simping ke permukaan. Terima kasih telah menonton!